Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Kira akhirnya mengetahui bahwa Scott dan teman-temannya yang lain bukanlah manusia biasa Dia dan Scott diperiksa oleh para ninja bertopeng hitam yang disebut Oni untuk memastikan bahwa mereka tidak kerasukan Nogitsune Tapi tak diduga, Nogitsune ternyata mengincar Stiles Cowok itu kerasukan dan harus bertahan agar Nogitsune tidak bisa mengendalikan dirinya untuk berbuat kejahatan Sebelum aku menceritakan episode ke-19 dan ke-20 bagi yang suka dengan channelku jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Malam itu Dr. Deaton sedang mengobati serigala putih milik seorang Yakuza bernama Ikeda Ternyata serigala putih itu sempat menelan tanaman lumut beracun Ikeda akhirnya menyuruh anak buahnya untuk membawa Dr. Deaton ke halaman belakang rumahnya untuk mengecek tanaman beracun tersebut Tapi anehnya, semua anak buahnya tidak ada yang berani mengantar Dr. Deaton ke tempat itu Mau tak mau Ikeda sendiri yang mengantarnya Ternyata tempat itu dulunya adalah rumah Kumicho alias ayahnya Ikeda Dan halaman belakang rumah tersebut adalah tempat di mana Kumicho mati karena ditusuk oleh samurai para oni Dulu darah Kumicho sempat menetes di atas batu air mancur yang kini sudah ditutupi oleh lumut beracun Tanaman itu disebut wolf lichen yang bisa meracuni serigala atau rubah Ternyata Dr. Deaton lah yang memberikan tanaman beracun tersebut pada serigala milik Ikeda Bukan hanya itu, botol yang sedang dipegang Ikeda saat ini pun telah dilumuri cairan pelumpuh Sehingga kini Ikeda tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya Sementara Ikeda tidak berdaya Dr. Deaton mengambil beberapa sampel dari tanaman tersebut Wolf lichen yang bercampur dengan darah Nogitsune akan menciptakan sebuah tanaman yang sangat spesial Dan tujuan Dr. Deaton mengambil tanaman tersebut adalah untuk meracuni rubah hitam alias Nogitsune di dalam tubuh Stiles Di malam yang sama, terjadilah sebuah ledakan besar di atap rumah sakit akibat rusaknya kabel listrik Kabel tersebut bergerak liar menyambar tidak beraturan Membuat mobil ambulan sontak menabrak pipa air hingga bocor Air dari pipa tersebut mengalir dan menggenangi jalanan Melihat genangan air tersebut mengalir ke arah mereka Isaac langsung melempar Allison menjauh Tapi sayangnya malah Isaac yang kesetrung Satu-satunya yang bisa menahan bahkan mengontrol arus listrik hanyalah kira Maka dia pun akhirnya mengambil kabel tersebut dan berusaha menghentikan arus listriknya dengan tangannya sendiri Membuat warna matanya sontak berubah Scott dan Derek yang melihatnya pun terkejut Masalahnya, saat Derek mengecek kondisi Isaac Cowok itu tidak bernafas Isaac pun dibawa masuk ke dalam rumah sakit Setelah kekacauan itu terjadi Kira pun dibawa pulang oleh si ibu Sementara Parrish memberitahu Sheriff bahwa jeep milik Stiles sudah tidak ada di parkiran rumah sakit Singkat cerita, sudah dua hari sejak Stiles kembali menghilang bersama dengan jeepnya Sheriff sempat mendapatkan pesan dari Stiles yang berisi bahwa dia baik-baik saja dan meminta si ayah agar tidak mencarinya Tak lama kemudian muncul Parrish yang ingin memberikan paket untuk Sheriff Beralih ke rumah sakit Akibat kesetrum listrik bertegangan tinggi hingga saat ini Isaac pun belum tersadar dan masih dalam perawatan Anehnya Isaac tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri Maka dari itu Scott berusaha untuk mengurangi rasa sakit pada tubuh Isaac Tapi itu tidak begitu banyak membantu Allison dan Scott tahu Bahwa kejadian meledaknya kabel listrik itu karena ulah Stiles yang dirasuki Nogitsune Bagaimanapun caranya mereka harus segera mengeluarkan Nogitsune dari tubuh Stiles Jika tidak, pasti akan bermunculan kejadian buruk lainnya Berpindah ke sekolah Si kembar berkata bahwa sejak Stiles menghilang sosok Oni pun ikut menghilang Tiba-tiba mereka mendengar suara dari emitter ultrasonic milik Chris yang berfungsi untuk memanggil para werewolf Saat ditelusuri, ternyata yang memasang emitter tersebut adalah Stiles yang kini sedang berada di basement sekolah Stiles berbalik dan wajah jahatnya sontak berubah Dia berkata bahwa saat ini dirinya adalah Stiles yang sebenarnya Tapi si kembar tidak percaya dan langsung menyerang Stiles Melihatnya sontak Scott menghentikan si kembar Stiles tiba-tiba memberitahu bahwa dia memiliki denah dari kabel listrik rumah sakit Dan semua tanda merah di denah tersebut adalah tulisan tangannya Stiles mengakui bahwa dialah yang menyebabkan ledakan listrik di rumah sakit Dan semua itu dia lakukan tanpa sadar Sementara itu di koridor sekolah Lydia tidak sengaja melihat ibunya sedang berbicara dengan Peter Natalia bilang bahwa pria tadi adalah orang dari Departemen Kesehatan yang ingin menjatuhalkan tes pendengaran untuk semua murid di sekolah itu Sepertinya Lydia tahu, tujuan Peter melakukan itu adalah untuk mengetes kemampuan Benchy yang dia miliki Kembali ke basement sekolah, si kembar sedang mengecek isi tas yang dibawa oleh Stiles Semuanya berisi barang-barang mengerikan yang berbahaya Lalu Scott menemukan sebuah peta yang berisi jalur ke hutan Di mana mobil keluarga Tate mengalami kecelakaan Di hutan itu pula Mr. Tate memasang jebakan beruangnya Masalahnya, pada saat itu si pelatih sedang membawa murid-murid ke tempat itu untuk lari mengitari hutan Sepeninggal murid-murid berlari, Scott dan Stiles datang untuk memberitahu si pelatih Bahwa ada jebakan beruang di dalam hutan Singkat cerita, mereka berhasil menghentikan murid-murid Di saat Stiles menemukan rantai dari jebakan beruang Tapi ternyata itu hanya rantainya saja Dan pada saat itu, si pelatih tidak sengaja menarik seutas kawat dengan kakinya Membuatnya tertembak anak panah tepat di perutnya Scott berusaha mengurangi rasa sakit pada tubuh si pelatih Selagi mereka menunggu ambulans datang Tak lama kemudian, ambulans pun datang Bersama dengan Sheriff yang sangat lega Karena Stiles sudah kembali Tiba-tiba si kembar menunjukkan sesuatu yang Stiles bawa di dalam jebnya Ada kertas kado yang dipakai Stiles untuk mengerjai si pelatih saat hari ulang tahunnya Kado berisi mur dan paku itulah yang digunakan beru untuk membuat bom Dan pada saat itu di sekolah Mister Yukimura dengan panik menyuruh anak-anak untuk menjauhi area beskolah Karena di dalam salah satu bes Jared setukang muntah sedang memegang kota kado yang kemungkinan berisi bom Jared bilang, ada seseorang yang memberinya kota kado itu Dan menyuruhnya untuk jangan bergerak sedikitpun Beralih ke penthouse Argent Chris menemukan emiternya tertancap di meja kerjanya Tiba-tiba saja Derek muncul dan bertanya Kenapa Chris memasang emitter tersebut di loteng markasnya Tapi Chris gak tahu apa-apa soal itu Dia menghabiskan dua hari belakangan ini untuk mencari Stiles Derek pun melakukan hal yang sama Saat Chris membuka lemarinya Dia menemukan koper berisi uang 150 juta dolar milik Katashi Seingat Chris, dia tidak jadi menjual senjatanya pada Katashi Tapi kenapa uangnya kini ada di lemarinya? Tak lama kemudian muncul Rafael yang langsung memberi tahu bahwa Katashi ditemukan sudah tidak bernyawa Karena uang milik Katashi ada di tangan Chris Mau tak mau Rafael harus membawa Chris bahkan Derek ke kantor polisi Sementara itu Lydia dan Allison mengunjungi markas Derek untuk bertemu Peter Lydia harus menanyakan langsung pada Peter Apa tujuannya mencari dirinya? Ternyata tujuannya mencari Lydia Agar Benshee itu membantunya mencari tahu ingatannya yang hilang Seperti yang pernah Peter katakan Bahwa Thalia Hell telah mengambil sebagian ingatan terpentingnya Dan ingatannya kini terkunci di dalam cakar milik Thalia Peter ingin Lydia mencoba mendengar sesuatu di dalam cakar tersebut Singkat cerita, Lydia berusaha melakukannya sambil menggenggam cakar-cakar tersebut Tapi dia tidak mendengar apa-apa Saat Lydia melempar cakar-cakar itu ke arah dinding Pada akhirnya dia mendengar sesuatu Ternyata, Peter bukan hanya sekedar paman Tapi dia juga telah menjadi seorang ayah Ingatan itulah yang berusaha Thalia Hell ambil dan sembunyikan dari Peter Beralih ke kantor polisi Derek dan Chris kini diborgol di kursi Untuk menunggu proses penyelidikan Derek pun berkata Bahwa dia bisa saja merusak borgol tersebut untuk melarikan diri Tapi Chris tidak mau jadi buronan Mereka sepakat bahwa kematian Katashi Pasti ulas Thals yang dirasuki Nogitsune Kembali ke sekolah Sembari menunggu Sheriff datang untuk menangani bom di dalam bus Mister Yukimura tiba-tiba masuk ke dalam kelas Untuk bertemu dengan istrinya Ternyata Mister Yukimura menyimpan sesuatu di dalam bukunya Yaitu pedang-pedang kecil wujud dari Oni Tiga Oni sudah dibinasakan oleh Thals Dan kini, Noshiko ingin mengeluarkan para Oni lainnya Untuk mencari Nogitsune Tanpa mereka ketahui, Kira tengah mengintipnya dari balik pintu Sementara itu di parkiran bus sekolah Sheriff dan Parrish sudah datang Parrish pun masuk ke dalam bus untuk mengecek isi kotak kado itu Tapi ternyata kado itu hanya berisi papa nama milik Sheriff Stilinski Mengetahuinya Sheriff tampak bingung Begitu pula dengan Scott dan Stiles Tiba-tiba Sheriff ingat bahwa dia mendapatkan paket pagi tadi yang belum sempat dibukanya Kemungkinan besar paket itulah bomnya Sheriff sontak memberitahu orang-orang di kantor polisi Derek dan Chris pun bingung melihat para petugas tampak panik Borgol di tangan mereka sudah dilepaskan Dan pada saat itu Derek sadar bahwa sepertinya mereka mendapatkan teror bom Saat tahu bahwa bom tersebut berada tepat di ruangan Sheriff Sontak Derek berteriak, menyuruh mereka semua untuk tiarap Singkat cerita hari sudah menjelang malam Para oni yang dilepaskan oleh Noshiko pun mulai keluar dari celah akar Nemeten Sementara kondisi di kantor polisi tampak berantakan Beberapa dari para petugas terkena ledakan Sheriff, Scott, dan Stiles sudah tiba di sana Dengan cepat mereka berdua berusaha membantu mereka yang terluka Derek lah yang mengalami luka paling parah Punggungnya tertancap banyak serpihan kaca Chris gak menyangka Karena Derek melindunginya Dia selamat dari bom itu tanpa luka sedikitpun Stiles meminta Scott untuk mengurangi rasa sakit para petugas yang terluka Sementara mereka menunggu ambulans datang Sekuat tenaga, Scott berusaha menyerap rasa sakit tersebut Walaupun hal itu malah membuat kondisi tubuh Scott memburuk Tiba-tiba Kira muncul untuk memberitahu bahwa para oni akan datang Mau tak mau, Scott harus membawa pergi Stiles dari tempat itu Jika tidak, para oni sudah pasti akan membunuh Stiles Berpindah sebentar ke Peter Dia mendesak Lydia untuk memberitahu di mana keberadaan anaknya saat ini Tapi Lydia berkata bahwa dia gak tahu siapa anaknya Peter Sebenarnya Lydia berbohong Dia tahu siapa anaknya Peter Dan orang itu adalah Malia Tate Sementara itu Scott, Stiles, dan Kira sedang pergi menuju pet shop Dr. Deaton Setibanya, para oni pun muncul untuk mengincar Stiles Terjadi baku hantamlah antara Scott, Kira, dan para oni Sialnya Scott malah tertusuk samurai salah satu dari mereka Sontak Kira dan Stiles membawa Scott masuk ke dalam Di saat Kira ingin mencabut samurai dari perut Scott, tiba-tiba Stiles menahan tangan Kira dan membenturkan kepalanya ke meja Bukannya mencabut samurai tersebut, Stiles malah memutarnya sehingga membuat Scott menjerit kesakitan Dan memang rasa sakit itulah yang Stiles inginkan Dia berhasil menipu Scott dan semua orang hari itu Seperti yang Katachi bilang, bahwa Nogitsune memakan semua rasa sakit, kekacauan, dan percekcokan Dan seharian ini, Scott berhasil menyerap dan mengumpulkan semua rasa sakit Dari Isaac yang tersengat listrik bertegangan tinggi Dari si pelatih yang terpanah Dan dari petugas polisi yang terkena ledakan bom Dan kini, Stiles akan menyerap semua rasa sakit pada tubuh Scott Sehingga Nogitsune di dalam tubuh Stiles akan semakin kuat Setelah menyerap semua rasa sakit itu, Stiles berkata Bahwa Scott harus banyak belajar untuk tidak percaya pada seekor rubah Karena pada dasarnya, rubah sangat suka menipu Seperti hari ini, Stiles berhasil membuat semua huru-hara di Bacon Hills Agar Scott membantunya mengumpulkan rasa sakit yang dia butuhkan Tapi tiba-tiba saja Dr. Ditton muncul Dan langsung menyuntikkan racun wolf Lycan pada leher Stiles Hingga cowok itu terjatuh pingsan Setelah itu, Dr. Ditton membantu mengeluarkan samurai dari perut Scott Si dokter menjelaskan bahwa Stiles tidak mati Dia hanya berhasil meracuni rubah hitam alias Nogitsune dalam tubuh Stiles Beberapa hari setelahnya, Stiles dibawa oleh Sheriff ke Eckenhouse Tak lama kemudian, Scott pun datang Stiles memberitahu bahwa dia akan tinggal di Eckenhouse selama 72 jam Selama di tempat itu, Stiles tidak boleh menerima panggilan telepon atau menerima kunjungan Melihat keadaan di dalam sana, sontak membuat Sheriff tidak tega Membiarkan Stiles tinggal di tempat seperti itu Sheriff pun mengajak Stiles untuk pulang Tapi Stiles berkata bahwa tinggal di Eckenhouse adalah keputusannya Dia sudah lupa kapan terakhir kali dia tidur dengan nyenyak Tinggal di rumah atau di Eckenhouse rasanya sama saja baginya Singkat cerita, Stiles pun dibawa ke kamarnya Dia sempat melihat pasien cewek yang wajahnya gak asing baginya Lalu dia melihat pasien lain yang ingin melakukan gantung diri Stiles ingin mencegahnya, tapi terlambat Dan di bawah sana, dia melihat ada si Mumi tengah memperhatikannya Sementara itu di pet shop, Dr. Ditten memberitahu Chris lewat sambungan telepon Bahwa racun dari wolf lichen yang dia suntikan pada Stiles Hanya akan bertahan beberapa hari sebelum efeknya hilang Sementara Nogitsune dalam tubuh Stiles tidak aktif Mereka harus segera menemukan cara untuk membinasakan Nogitsune tersebut Tanpa harus membunuh Stiles Dan cara itu terdapat di dalam gulungan Sugendo Sugendo adalah petapa mistik dari Jepang Yang berhasil menemukan cara menghancurkan Nogitsune yang merasuki tubuh manusia Dan pria yang terakhir kali memiliki gulungan itu adalah Katashi Kembali ke Eckenhouse, setibanya di kamar Stiles bertemu dengan pria bernama Oliver Pria itu berkata bahwa setiap hari Senin Ada banyak pasien yang melakukan bunuh diri di tempat itu Mendengarnya sontak membuat Stiles ketakutan Dan merasa bahwa sepertinya Keputusannya untuk tinggal di tempat itu sangat salah Oliver kembali menjelaskan Kenapa pusat rehabilitasi gangguan jiwa itu diberi nama Eckenhouse Karena para pasien sering mendengar suara gema atau eho di dalam gedung itu Singkat cerita esok paginya Stiles ingin mencari telepon umum untuk menghubungi ayahnya atau Scott Karena setelah melihat begitu buruknya tinggal di Eckenhouse Dia memutuskan untuk kembali pulang Stiles sudah menemukan telepon umum Tapi ada seorang cewek bernama Meredith yang sedang menggunakannya Meredith bilang bahwa aku harus memberitahu mereka Mereka pasti mau tahu isi seluruh ceritanya Terutama pada seseorang yang sedang berdiri di belakangku Dan seseorang di belakang Meredith tentunya adalah Stiles Setelah selesai menelpon Meredith pun pergi Tapi sebenarnya telepon itu tidak berfungsi sama sekali Tak lama setelah itu Stiles bertemu dengan Malia Ternyata pasien cewek yang dia lihat tadi malam adalah Malia Tate Tiba-tiba saja Malia menghajar Stiles di tempat Para petugas sontak datang untuk melerai keduanya Pada saat itu Stiles seperti mendapatkan sebuah penglihatan Yaitu basement tempat di mana dia bertemu dengan si Mumi Setelah Malia dibawa pergi Tak lama kemudian muncul dokter Marin Yang bertugas sebagai konselor di tempat itu Karena kasus kematian Katashi Chris dan Derek masih ditahan di kantor polisi Derek sedang berusaha mencuri dengar apa yang Parrish katakan Ternyata seluruh barang bukti milik Katashi akan dipindahkan ke penjara federal Menggunakan mobil berlapis baja malam ini Lalu percakapan mereka beralih membahas berserkers Yaitu prajurit Germanik yang mengenakan kulit beruang untuk menyalurkan keganasannya Bahkan karena terlalu lama bersatu dengan kulit beruang Para prajurit tersebut sudah kehilangan rasa manusiawi mereka Dan sepenuhnya berubah gana seperti beruang Beberapa tahun yang lalu Ada sebuah keluarga meminta bantuan pada Arjun Family Untuk menolong anak mereka yang telah berubah menjadi berserkers Setelah melakukan ritual dengan kulit binatang Anak tersebut tidak bisa diselamatkan Karena sudah begitu menyatu dengan jiwa berserkersnya Yang Chris lakukan hanyalah membunuh anak itu Walaupun membunuh berserkers tidak semudah itu Kondisi style saat ini Sama seperti dengan anak yang berubah menjadi berserkers itu Jika Nogitsune terlalu lama berada di dalam tubuh styles Mau tak mau mereka harus membunuh styles Kembali ke Eckenhouse Dr. Marine sedang melakukan sesi konseling dengan para pasien Pada saat itu styles kembali diteror oleh sosok si mumi Dan itu membuatnya sangat takut dan gelisah Dr. Marine pun melihat gelagat styles yang tidak biasa Menyadari ada sesuatu yang aneh pada lahir styles Dr. Marine sontak mengakhiri sesi konselingnya pada hari itu Untuk membawa styles ke ruangannya Ruam pada leher dan punggung styles muncul Karena efek dari suntikan wolf lichen Sebenarnya munculnya tanda ruam itu bagus buat styles Jika ruam itu memudar Artinya Nogitsune akan kembali merasuki styles Dr. Marine lalu memberikan styles obat anti-tidur Karena jika styles tertidur Dia akan mudah diserang oleh Nogitsune Jika tanda ruam itu memudar Dan para sahabat styles di luar sana belum juga menemukan cara menghancurkan Nogitsune Dr. Marine pastikan bahwa dia yang akan membunuh styles Menjaga keseimbangan dalam dunia supernatural Itulah yang selalu Dr. Marine lakukan Singkat cerita setelah meninggalkan ruangan Dr. Marine Styles akhirnya menemukan pintu menuju basement Sialnya pintu itu terkunci Dan hanya Brunski si penjaga yang menyimpan kuncinya Berpindah ke penthouse Argent Allison memberitahu informasi yang dia dapatkan dari Chris Tentang barang bukti milik Katashi yang akan dipindahkan ke penjara federal malam ini Dan itu berita buruk bagi mereka Mau tak mau mereka harus merampok mobil berlapis baja tersebut Untuk mencuri gulungan Sugendo milik Katashi Mereka pun mulai merencanakan perampokan untuk nanti malam Kembali ke Eckenhouse Styles pergi ke kamar mandi cowok Untuk tetap menyegarkan matanya yang mengantuk Dia tampak terkejut saat melihat Malia yang sedang mandi di tempat itu Tapi Malia sepertinya gak peduli jika Styles melihat tubuhnya Dia mandi di kamar mandi cowok karena airnya lebih hangat Karena sejak berubah menjadi manusia Malia tidak bisa mendapatkan kehangatan Lalu Styles bertanya Kenapa Malia tiba-tiba memukulnya tadi pagi Padahal Styles dan Scott sudah bersusah payah menyelamatkan hidupnya Ternyata Malia gak suka berubah menjadi manusia lagi Setelah dia menjelaskan pada si ayah bahwa dia adalah berkoyoti Si ayah malah menganggapnya gila dan mengirimnya ke Eckenhouse Saat ini Malia sangat ingin berubah kembali menjadi koyoti Dan tinggal di dalam sarangnya di hutan Mendengarnya Styles pun berkata Bahwa dia tahu Seseorang yang bisa mengejari Malia cara kembali berubah menjadi koyoti Tapi hal pertama yang Styles perlu lakukan Adalah masuk ke dalam basement Malia pun setuju Akan membantu Styles mencuri kunci basement tersebut dari Brunski Singkat cerita Dibantu dengan Oliver Malia pun berlagak berkelahi Untuk memancing perhatian Brunski Setelah Brunski datang untuk melerai keduanya Pada saat itu Malia berhasil mencuri kunci tersebut Dan langsung memberikannya pada Styles Tapi saat Styles sedang berusaha membuka pintunya Brunski sudah berada di belakangnya Dan langsung menangkap Styles Styles pun dimasukkan ke dalam ruang isolasi Untuk diberikan obat penenang Styles langsung memberontak Karena dia gak boleh tidur sama sekali Tapi percuma aja Penjaga sudah berhasil menyuntiknya Dan obat tersebut langsung bereaksi pada tubuhnya Styles pun tertidur Beralih ke Scott Tiba-tiba Kira datang ke rumahnya Karena dia ingin membantu Scott mencuri gulungan Sugendo Scott tentu saja menolaknya Karena dia takut Kira terluka Tapi saat Kira menunjukkan kemampuan bertarungnya dengan pedang Scott pun setuju bahwa Kira akan berpartisipasi malam itu Kembali ke Styles Entah bagaimana kini dia berada di dalam loker yang gelap Sosok si Mumi pun kembali muncul Mumi tersebut berkata Bahwa Styles harus mengizinkannya masuk Tiba-tiba Styles kembali tersadar dari tidurnya Dan Malia sudah ada di hadapannya Malia bilang bahwa ada jalan lain menuju basement Yaitu lewat unit tertutup Beralih ke Scott dan yang lainnya Mereka sudah tiba di hadapan si mobil berlapis baja Yang membawa barang bukti milik Atashi Parrish tampak terkejut Saat melihat si sopir sudah tidak sadarkan diri Ternyata Kinket si mantan anak buah Katashi Sudah lebih dulu membajak mobil tersebut Kinket mengincar silver finger milik Katashi Karena gulungan Sugendo tersebut Ternyata berada di dalam jari silver itu Scott dan Allison dengan terang-terangan Meminta Kinket untuk menyerahkan jari tersebut Tapi sepertinya Mereka harus melawan Kinket lebih dulu Untuk mendapatkan gulungan itu Terjadilah perkelahian di antara mereka Kira gagal menjatuhkan tubuh besar Kinket Begitupun dengan Allison Bagaimanapun kerasnya Scott menghajar Kinket Warwolf besar itu tidak tumbang sedikitpun Sampai pada akhirnya si kembar muncul Dan langsung mengeroyok Kinket tanpa ampun Pada akhirnya Mereka berhasil mengambil gulungan Sugendo dari Kinket Berpindah sebentar ke Chris Di penjara dia kedatangan seorang tamu Yaitu wanita paruh baya berbahasa Spanyol Yang pernah menculik Derek dan Peter Wanita itu bernama Araya Calavera Sama seperti Argent Family Calavera adalah keluarga pemburu makhluk supernatural Dan wanita itu masih mencari keberadaan She-Wolf Alias serigala perempuan Singkat cerita Stals dan Malia sudah berhasil tiba di dalam basement Akhirnya Stals berhasil menemukan tempat di dalam mimpinya itu Tempat di mana si Mumi selalu menerornya Stals dan Malia berusaha mencari tahu tentang si Mumi Yang kemungkinan adalah mantan pasien di tempat itu Tapi mereka malah menemukan gambar-gambar mengerikan Seperti gambar para pasien yang dibor kepalanya Dikejut listrik atau disiram air es Lalu Stals meminta tolong pada Malia Untuk mengecek ruam pada punggungnya Ternyata ruam tersebut hampir memudar Dan itu membuat Stals khawatir Tiba-tiba Malia merasa kedinginan Stals berusaha menghangatkan tangannya Tapi Malia malah menciumnya Malia bilang itu adalah ciuman pertamanya Dan malam itu akan menjadi malam pertama bagi keduanya Setelah mendapatkan kehangatan dari Stals Malia seperti mendapatkan sebuah ilham Saat dia mencoba mengetuk dinding bertuliskan angka 5 tersebut Ternyata muncul sebuah gemah Itu artinya ada ruang kosong di balik dinding tersebut Tanpa banyak berpikir Stals langsung menghancurkan dinding itu Tadi duga mereka menemukan mayat si mumi yang tersembunyi di dalam dinding itu Dengan hati-hati Malia mencoba mencari sesuatu di dalam saku si mayat Dan dia menemukan selembar foto Di dalam foto tersebut Stals mengenali wajah salah satu dari mereka Dia harus segera memberikan foto itu pada Scott Tapi pada saat itu Stals malah disetrum oleh Oliver Cowok itu juga menyetrum Malia Dan tujuan Oliver melakukan itu adalah untuk mengebor kepala Stals Tapi tiba-tiba si mumi menyuruh Oliver untuk mengebor kepala Malia lebih dulu Ternyata si mumi pun berhasil masuk ke dalam pikiran Oliver Untuk mencuci otaknya Oliver sudah siap mengebor kepala Malia Melihatnya Stals sontak memohon agar si mumi melepaskan Malia Si mumi pun berkata Jika Stals mau Malia selamat Stals harus membiarkan si mumi alias Nogitsune masuk ke dalam tubuhnya Tidak ingin melihat Malia mati Mau tak mau Stals pun berpasrah Membiarkan dirinya tertidur agar Nogitsune berhasil merasuki tubuhnya lagi Tepat pada saat itu mesin bor pun berhenti Dan Stals kini kembali dirasuki oleh Nogitsune Dihajarnya Oliver hingga pingsan Sebelum dia pergi meninggalkan tempat itu Sementara itu Scott berhasil membawa gulungan Shugendo pada Dr. Deaton untuk diterjemahkan Ternyata cara untuk mengeluarkan Nogitsune adalah dengan mengubah tubuh pemiliknya Dalam artian, mereka harus mengubah tubuh Stals menjadi sesuatu yang berbeda Dan kemungkinan yang paling mendekati adalah mengubahnya menjadi werewolf Esok paginya, Malia mendapatkan izin dari Dr. Marine untuk meninggalkan Eckenhouse demi menemui Scott Karena kini Malia punya misi penting untuk menyampaikan sesuatu tentang Stals dan Nogitsune pada sang Alpha Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!